Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Kali ini aku mau bagi-bagi resep asam pedas ikan patin Jangan lupa di subscribe Oke langsung aja di slide ini kalian bisa lihat bahan-bahan apa aja yang kita butuhkan untuk buat asam pedas ikan patin Oke langsung aja yang pertama kita siapkan ikan patin dan 1 buah jeruk nipis Nah jeruk nipis ini harus kita peras dan balur ke seluruh ikan yang telah kita siapkan Terus kita ratakan Nah setelah itu kita juga harus kasih garam kasar Kita ratakan juga agar meresap rasa asin ke ikan patinnya Nah ini aku ratakan Setelah itu kita sisihkan ikan patin selama kurang lebih 15 menit Nah ini bumbu halus yang harus kita ulek Jadi ini aku ulek Tapi aku gak gunain cabai merah Tadi udah aku pisahin Dan ini dia setelah aku ulek Gak banyak banget sih cabai merahnya aku pakai Dan ini juga ada tomat yang aku iris jadi 6 buah Jadi 6 iris Nah ini pertama aku tumis dulu bumbunya sampai wangi dan keluar aroma harumnya Terus aku masukin juga serai, daun salam, daun jeruk, dan lengkuas gepenya Terus aku aduk lagi Nah setelah itu kita bisa masukin ikan patin yang udah kita sisihkan selama kurang lebih 15 menit tadi Terus kita susun Kita masukkan ke bumbu yang udah kita tumis tadi Kita susun seperti ini Karena nanti masa ikan itu gak bisa kita aduk-aduk Jadi kita ratakan bumbunya ke seluruh ikan patinnya Setelah itu kita tambahkan air secukupnya Karena kira-kira sampai ikannya itu agak tenggelam gitu Terus kita tambahin garam Terus gula secukupnya aja Nah selanjutnya aku kasih 10 buah cabai rawit Karena namanya asam pedas Itu biar pedasnya itu terasa Dan yang paling penting juga itu asam Karena ini asam pedas ikan patin Jadi asam itu penting banget Dan ini aku pakai asam kandis Aku masukkan Dan aku tenggelamkan Biar menyatu dengan buahnya Tapi karena aku gak suka yang terlalu asam Jadi aku kasihnya sedikit aja Nah step terakhir Aku kasih irisan tomat yang udah aku iris Jadi 6 bagian tadi Nah setelah itu bisa kita hidangkan Ini dia Udah aku hidangkan Asam pedas ikan patin Disini cuma 2 potong yang aku hidangkan Dan ini rasanya itu Asam pedasnya terasa banget Tapi aku agak kurang pedas Karena kami keluarga aku itu Gak terlalu suka yang pedas-pedas Oke semoga video ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe, share, and like video ini Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya